Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Bawayan TV di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunci Microsoft Word agar nantinya tidak bisa dibuka ataupun di copy teman teman nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidus Computer nah oke teman teman di video kali ini saya akan memberikan 2 cara bagaimana cara mengunci file Microsoft Word oke untuk cara yang pertama mungkin cara yang umum yang digunakan oleh orangnya nah caranya untuk mengunci file Word tinggal anda klik di menu file lalu kemudian di bagian info nah disini ada protect dokumen ya disini kemudian klik di bagian sini lalu silakan anda klik di bagian encrypt with password lalu kemudian silakan masukkan passwordnya seperti ini teman teman kemudian masukkan lagi passwordnya kemudian oke nah jadi seperti itu cara yang pertama teman teman nah untuk cara yang kedua nah ini dokumen satu ya artinya file ini belum tersimpan ini merupakan dokumen baru nah ketika anda ingin memberikan password ya di Microsoft Word itu tidak seperti tadi itu juga bisa teman teman ya misalkan anda tidak menggunakan cara yang ini itu juga bisa jadi ketika anda menyimpan file ini anda bisa langsung memberikan password caranya bagaimana silakan anda klik menu save save ya kemudian lalu pilih browse dan kemudian pilih lokasi yang akan kita simpan silakan kita taruh di dokumen sini teman teman nah kemudian selanjutnya teman teman kalau sudah kita kasih nama nah di bagian di sini di bagian tool ya ada general option teman teman disini nah disini kita juga bisa memberi password ya disini tinggal kita masukkan passwordnya lalu kemudian kita masukkan passwordnya nah kemudian klik ok ya kita masukkan lagi passwordnya kemudian ok nah selanjutnya teman teman tinggal anda klik save nah seperti itu nah ketika kita buka teman teman kita buka filenya nah disini kita klik nah nantinya akan muncul untuk meminta password lalu kemudian kita masukkan passwordnya kalau benar klik nah ini merupakan password yang kedua tadi ya teman teman ya kita masukkan lagi nah jadi ini teman teman ya kalau anda bisa menggunakan dua password itu juga bisa menggunakan satu aja juga bisa teman teman jadi terserah anda mau seperti apa ya mungkin itu saja teman teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat